Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengklaim menghancurkan MLRS RM-70 Ukraina di wilayah Avdivka. Pasukan militer Rusia menggunakan drone Kami Kazilanjet untuk melenyapkan tank produksi Cekoslovakia. Video memperlihatkan detik-detik kendaraan tempur dihancurkan oleh UAV dibagikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Sabtu 18 Maret 2023. Dalam rekaman udara nampak drone Lanchet Rusia menemukan kendaraan tempur Ukraina di sebuah tanah lapang. Kemudian Lanchet muncul dan menghancurkan kendaraan tempur tersebut. Nampak jelas bahwa drone tersebut dengan serangan presisi mengenai tepat di tengah paket pemandu dengan roket. Akibatnya seluruh muatan amunisi meledak hingga membuat RM-70 MLRS hancur berkeping-keping. Kementerian Pertahanan mencatat bahwa amunisi berkeliaran secara efektif digunakan untuk menghancurkan peralatan militer Ukraina. Sebagai informasi, kendaraan udara tak berawak lancet dikembangkan oleh Zala Aero. Sejata tersebut dimodernisasi dengan mempertimbangkan pengalaman operasi militer khusus di Ukraina. Drone ini memiliki hulu ledak kuat yang memungkinkan untuk menyerang howitzer, tank, kendaraan lapis baja, radar, sistem pertahanan udara, dan tenaga musuh dengan andal. Kisaran hulu ledak UAV mencakup tiga jenis kumulatif, fragmentasi, eksplosif, tinggi, dan termobat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!